Meski menjalani masa tahanan di dalam lapas kelas 2B Kuala Tungkal, tidak menurutkan bagi warga binaan pemasyarakatan untuk mengenyam pendidikan. Hal ini seperti terlihat suasana belajar mengajar di dalam lapas kelas 2B Kuala Tungkal. Dengan semangat, warga binaan pemasyarakatan mengikuti kegiatan belajar mengajar dari Guru Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Mengajar atau LPKBM. Berbagai pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan di lapas kelas 2B patut dibangkakan. Sebab biasanya setelah menjalani hukuman, para warga binaan pemasyarakatan tidak dapat mengenyam pendidikan. Namun di dalam lapas kelas 2B Kuala Tungkal, di lapas tersebut justru memfasilitasi warga binaan yang ingin belajar dan mengenyam pendidikan. Sebab rata-rata yang menjalani hukuman di lapas kelas 2B Kuala Tungkal, ada yang belum tamat sekolah ataupun putus sekolah, baik dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Sehingga solusi PKBM sebagai upaya tetap memiliki ijazah setara tingkat SD, SMP, dan SMA pun dilakukan. Dalam kesempatan ini, Ketua LPKBM PGP Tia Dan Sinaga mengatakan, kebudilian PKBM fondasi generasi bangsa terhadap para warga binaan pemasyarakatan ini baru perdanaan dilakukan di tahun 2023 di lapas kelas 2B Kuala Tungkal. Dengan harapan mereka yang menjalani masa hukuman di dalam penjara berhak mendapatkan kesempatan kedua. Karena dengan bekal pendidikan di PKBM yang ia pimpin ini, setidaknya bekal ijazah setara ijazah SD, SMP, SMA dapat dimanfaatkan. Nantinya, warga binaan yang telah mengikuti PKBM tersebut akan memiliki ijazah paket A, paket B, dan paket C. Tak hayal baru beberapa pekan dilaksanakan, antusias warga binaan pemasyarakatan yang belajar cukup tinggi. Ini dapat terlihat dari 40 orang warga binaan pemasyarakatan yang mengikuti kelas belajar, yang dikelar satu minggu sekali atau setiap hari selasa saja. Bagi banyak orang, itulah sebenarnya yang menjadi tujuan kita. Jadi, dengan adanya PKBM ini, kita bisa menjangkau semua orang. Tanpa kita membedakan agama, semuanya bisa kita bagi, apa yang bisa kita bagikan kepada mereka. Sehingga semua orang itu bisa mendapat kesempatan yang kedua. Karena mungkin menurut mereka yang ada di sini, sepertinya mereka tidak punya kesempatan lagi atau mungkin mereka berpikir, oh kami ini tidak akan bisa lagi jadi apa-apa. Tapi dengan adanya PKBM ini, kita memberikan satu harapan kepada mereka bahwa mereka itu punya masih kesempatan yang kedua untuk bisa mencapai cita-cita mereka. Sementara itu, Kasih Bina Dik, Giat Jalapas Kelas 2P Kuala Tungkal, Ali Sodikin mengatakan, kegiatan belajar mengajar bagi warga pinaan pemasyarakatan ini lapas sekolah tunggal sebagai penyelenggara tugas pemasyarakatan salah satunya diminta untuk memenuhi hak-hak WBP khususnya para narapidana, hak para napi salah satunya mereka memiliki hak pendidikan, pengajaran, rekrosional, dan pengembangan potensi diri. Ia juga mengatakan bahwa narapidana yang mengikuti kegiatan belajar mengajar ini sebanyak 46 orang, yang terdiri dari paket A sebanyak 9 orang, paket B 18 orang, paket C 19 orang. Jadi, kita di lapas sekolah tunggal ini merupakan penyelenggaraan ya, tugas dan khusus sebagai pemasyarakatan. Nah, salah satunya di sini yaitu kita disuruh memenuhi hak-hak warga pinaan, khususnya narapidana. Nah, hak narapidana ini salah satunya bahwa mereka memiliki hak pendidikan, pengajaran, rekrosional, dan pengembangan potensi diri. Salah satu narapidana yang mengikuti pembelajaran, Agus mengatakan, ia sangat bersyukur dengan adanya kegiatan belajar di dalam lapas. Dengan harapan nanti ijazah setara paket B yang didapat bisa dimanfaatkan ketika keluar dari penjara. Sangat senang dan terima kasih sekali kepada Dihar Lapas dan Yayasan yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, sehingga kami dapat menuruskan penyelidikan kami yang terputus saat sebelum kami menjalani masa bidana sebelumnya.